Dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyerahkan bantuan pangan gizi ibu hamil dan balita di beberapa posyandu yang ada di Kota Jambi. Senin 7 Maret 2023, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyerahkan bantuan pangan gizi ibu hamil dan balita kepada beberapa kader posyandu yang ada di Kota Jambi. Program bantuan ini diinisiasi oleh anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra. Ketua umum kami adalah Bapak Prabowo Subianto melalui Pak Sutan Adil Hendra yang duduk sekarang di Komisi 9 yang sangat eksis di bidang kesehatan yang sebelumnya dia adalah Bapak Biasiswa, sekarang dia sudah disebut dengan Bapak Pak Sisi. Bapak Biasiswa, kita membantu salah satunya program pemerintah dalam menyerungkan angka samping. Jadi Geribra hadir di tengah-tengah masyarakat dengan program Biskuit Ibu Hamil dan Balita. Insya Allah dengan program ini sedikit membantu di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yassir menyampaikan bahwa bantuan ini bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat yang ada di Jambi. Makanan tambahan untuk ibu hamil, balita, agar bisa menyerungkan stunting yang ada di Bapak Biasiswa, di Kota Baru. Ini adalah pemberian dari Pak Sutan Adil Hendra, Pak Sart, selalu buat ada beri yang berada di Komisi 9. 3, 2, 1. Sampai jumpa, Pak Sart, selamat menyerungkan. Sandi Jek TV melaporkan